Bantal juga punya jiwa Aku pulang Ada apa, Bu? Barang di rumah ini terlalu banyak Sejak kapan semuanya jadi menumpuk seperti ini, ya? Mungkin sudah saatnya kita pisahkan mana yang masih bisa dipakai dan sudah usah Baiklah Doraemon, main ke ibu sekarang, ya? Tapi sekarang kan sudah jangkau makan Dora yakin Rabita! Rabita! Rabi! Loh? Aduh, malah pergi kemana anak itu? Hampir saja Biarin libur begini, boleh dong kalau sekali-sekali aku tidak membantu ibu Sakit? Siapa sih yang membuat sampah sembarangan? Aduh Nobita itu seenaknya sendiri saja Gawat, gawat, gawat! Ibu, gawat! Ibu, gawat! Ada apa sih, ayah? Ini gawat sekali, Bu Memangnya kalau membuang sampah di tempatnya, susah, ya? Aduh Coret-coret kau di tempat seperti ini, ya? Ternyata masih ada orang yang peduli Nah, itu dia Hai, Tobita Doraemon Sedang apa kamu di sini? Aku heran sekali deh, dengan orang-orang yang parkir sepedanya di sini Kan aku jadi tidak sengaja menabraknya Begitu rupanya Terus, kamu sendiri kenapa ke sini? Kamu harus cepat pulang, soalnya sekarang di rumah keadaannya sedang gawat Tungguan! Ayo cepat disusun lagi Konselor, sore ini mau berkunjung? Iya, Bu Tadi ayah kebetulan bertemu di jalan Terus, katanya mau datang jam berapa? Kalau tidak salah, sekitar jam 4, Bu Katanya sebelum datang, dia akan mengabari lewat telpon Sekarang kita masih ada waktu Aduh, nanti waktunya cukup, tidak ya? Bu, ini tersedot, Bu Siapa sih yang mau datang? Tadi ayah bilang, konselor pernikahan ayah dan ibu Konselor? Itu masih saudara dengan kolesterol ya? Aduh, bukan itu Ini konselor Ini orang yang penting, terutama dalam memberi nasihat pernikahan ayah dan ibu Hmm... Loh? Kok sepertinya rak buku ini jadi banyak ruang kosongnya ya? Itu yang aku mau bilang dari tadi Makanya aku suruh kamu cepat pulang Jangan-jangan Dibuang ibu Mungkin Bapita, kamu sudah pulang Ayo sini turun, bantu ibu Sudah, jangan menangis Aku bantu mencari, kamu jangan ceknya begitu dong Bukan itu Ibu yang seenaknya, semuanya membuang barang milik orang lain Kalau diperhatikan, semua barang ini kan masih bisa digunakan Memang barang mana saja yang masih bagus Gelas ini? Sudah berlubang kan? Ini tapi bisa aku gunakan di saat aku tidak ingin minum kan? Ini juga Radiotip yang sudah rusak Tapi gak bisa aku pakai di saat aku tidak ingin dengar Ini juga Bulan yang sudah putus Bisa digunakan saat siang hari kan? Ini juga nih Oleh-oleh yang terlalu besar dan memakan tempat Padahal masih bagus dan tidak rusak sedikit pun Masa barang begini sudah mau dibuang sih? Kamu terlalu menyayangi barang Orang zaman dulu terkenal lebih menyayangi barang-barang mereka Memang sih, membuang barang-barang yang masih bisa dipakai itu kebiasaan yang tidak baik Mungkin apa yang kamu katakan ada benarnya, Nobita Iya kan? Di abad ke-22 juga, hal ini masih jadi permasalahan loh Maka dari itu Stik jiwa Kamu punya barang yang menurut kamu sangat berharga, tidak? Hah? Komiknya aku sembunyikan, dan ada lagi Oke Apa yang kamu lakukan? Coba kamu buang di sembarang tempat Hah? Lagi-lagi berantakan Ibu pasti membawanya Doraemon Tenang, kamu lihat saja Komik ini sesuatu yang tidak berguna Aku mau dibuang Aku mau dibuang Tidak mungkin Kalau sudah tersentuh stick ini, jiwa yang ada di benda apapun akan keluar Karena itu orang tidak asal membuang barang Ya, aku mengerti Untung saja kalian tidak jadi dibuang ya, komik-komiku Untung saja ya Eh, aku pinjam alat itu sebentar ya Boleh saja sih Mau digunakan untuk apa? Aku keluarkan jiwa semua barang yang ada di kamar ini Dengan begini, aku tidak perlu khawatir kalau ada yang hilang Oh iya Sekalian saja semua barang di rumah ini Nominda, kamu jangan menggunakannya sampai berlebihan begitu Itu khusus untuk barang yang berharga Karena setiap barang itu pasti ada waktunya untuk dibuang Tapi semua ini kan masih berharga Masih ada beberapa yang mau mau selamatkan Sobita, tunggu dulu dong Setelah ini apa lagi yang akan terjadi? Semua barang akan aku buat jadi berharga Kita mau kemana Kemana saja boleh Ini juga Nobita sedang apa ya? Hei Nobita, kamu sedang apa? Eh, coba kalian patahkan dengan pohon ini deh Benar ya? Ayo kita mulai, Sunil Oke Jadi hanya sekedar mematakan dengan pohon seperti itu saja Kalian tidak bisa ya? Kamu ini Aku memulai sesuatu yang bagus Perasaanku jadi tenang loh Hei kamu Kamu belum kerjakan PR Hari ini pak guru sudah menyuruh kamu mengerjakan aku kan? Ayo cepat kerjakan dulu sampai selesai Buku PR kamu marah-marah tuh Iya, aku kerjakan nanti malam Tidak boleh Makanya setiap hari kamu selalu dimarahi pak guru Kamu tidak pernah berubah Kamu cuma buku PR Jangan sombong Berisik, berisik, berisik Hei, kalian lihat perbuatan itu? Dia tidak menghargai kita sebagai barangnya Kalau aku hanya sering diayun Tidak pernah kena bola Ih, manusia macam apa itu? Bayar sekali Setiap hari aku membangun Bukanya juga sulit sekali Iya, iya, iya Semangat 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 Kalau kalian berisik terus Nanti aku akan buang kalian semua tau Nobita Sepertinya mereka marah Tidak bisa aku maafkan Latif Ayo kita serang Nobita, kita harus sentuh mereka lagi dengan setiap jiwa itu Eh, iya, iya, iya Tidak ada Jangan-jangan Tidak ada Saat aku pulang tadi Stick itu masih ada pada aku, Pak Kamu yakin? Mungkin Ibu Tidak menggunakan aku secara perlebihan Cukup Hentikan Ibu Ini tidak apa-apa Hei, hentikan Kenapa bisa jadi begini Nobita Eh, sebenarnya aku Memang kami penyebabnya Aku ini sekarang hentikan Baik Baik Terserah aku yang selama ini selalu menduduki kamu Ayah Ada apa? Bantal duduk ini Masa dia melarang ayah duduk? Bantal duduk? Padahal ayah berpikir menggunakannya terakhir kali sebelum membeli yang baru Benar-benar Barang tidak berguna Ayah Jangan bersikap kasar pada bantal duduk yang sudah lama ada di rumah ini Benar-benar Kenapa manusia suka memperlakukan barang-barang sesuka hati? Itu benar Ya Beristir Aku adalah pemilik rumah ini Kalau kalian ini barang berharga Tapi aku punya hak melakukan apa saja Mengerti? Mereka jadi diam? Iya Ayah hebat Tidak Aduh Yang disini sudah diam belum? Ternyata Manusia tidak pernah mengerti perasaan barang Ini tidak bisa dimaklapakan Semuanya lari Aduh 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 Semuanya keluar Semuanya rebuk Tidak Bisa Tidak Haksikan kalian Kejutitas Tidak ada jalan lain selain meninggalkan stick jiwa itu Tapi bagaimana? Jangan lari Sampi Setidaknya disini aman Lalu sekarang kita harus bagaimana Tidak ada cara lain selain menyentuh mereka Sekali lagi dengan stick jiwa itu Ada telepon Itu pasti konselor Bagaimana ini Tidak ada orang ya Ayah akan keluar Tapi bahaya ya Jangan memaksakan diri Tidak bisa Terputus Bagaimana ini Doraemon Memangnya stick jiwa yang tadi kamu bilang itu sekarang ada dimana Itu Kamu ingat tidak Maafkan aku Ya sudah Sekarang yang penting kita pikirkan cara keluar dari rumah ini Nobita Nobita Di sini Kamu kan Bukankah ini tadi sudah kita bereskan untuk dibuang bu Ada apa Stick jiwa yang kalian cari ada di bawah bantal dulu Benarkah Ya Aku melihat dengan mataku sendiri Kita tertolong Terima kasih Tapi kenapa Aku hanya berterima kasih karena kau menolongku Sekarang giliran aku Tapi kita dijaga pengisar hidup dan yang lain Ya Kalau begitu kita juga harus kerahkan semua tenaga kita Iya benar Ya Seperti rencana kita ya Ya Ayo kita mulai Mulai Ayo kita mulai Ayo kita mulai Aku mengerti Baiklah Ayo Ayo bagaimana Aku harus cepat Sedikit lagi Sedikit lagi Ayo Semangat Bagaimana ini Semangat saja tidak cukup membantu Ya benar Aku tidak akan kalah Aku harus melindungi seluruh keluarga ku Aku bisa Aku harus bisa bagaimanapun caranya Ibu Doraemon Mepita Aku dapat Aku dapat Aku dapat Ayo dengan power stick itu Ya ya Baiklah Pak konselor Teleponnya Tadi sedang sibuk Kamu Ayah Kata konselor diganti lain waktu saja Ayah Ayah berhasil Ibu Iya ayah Bantal duduk ini Kalau tidak salah kita beli sewaktu kita baru menikah dulu kan Iya ya Kalau bantal duduk saja siang bagaimana saja boleh kok Jangan ya Kalau barang yang nantinya bisa dipakai untuk waktu lama Sebaiknya kita pilih saja yang bagus sekalian Untuk waktu yang lama Iya Untuk waktu yang lama Lebih baik berkualitas bagus kan Kok rasanya agak aneh ya bu Nanti lama-lama ayah akan terbiasa Kalau begini bagaimana Kalau ayah pakai ini cocokan bu Kau Banyak 和an Orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!